Surat Al-Kafirun Kalau kita baca sekali Sebanding dengan Seperempat Al-Quran Sebanding Dengan seperempat Al-Quran Sebagaimana Di dalam sebuah hadith yang sahih Yang diriwatkan oleh At-Tirmiri Nabi SAW Mengatakan Man qara'a Qul ya ayuhal kafirun Uddilasilahu Birubai Al-Quran Barang siapa yang membaca Surat Al-Kafirun Qul ya ayuhal kafirun Dan ini adalah nama lain dari surat ini Dinamakan dengan surat Qul ya ayuhal kafirun Jadi namanya kadang Surat Al-Kafirun Atau surat Al-Kafirin Atau surat Al-Ikhlas Atau surat Qul ya ayuhal kafirun Semuanya benar Semuanya benar Uddilasilahu Birubai Al-Quran Maka Diberikan pahala Kepadanya Dengan seperempat Al-Quran Dan ini menunjukkan Tentang keutamaan Surat Al-Kafirun Ya antum Baca sekali Enam ayat ini Antum sudah mendapatkan Pahala Seperempat dari Al-Quran Dan barang siapa yang membaca Surat Maka akan diberikan dia pahala Dengan sepertiga Al-Quran Ya Dua surat ini Disebutkan dalam Hadis yang sebelumnya Dia adalah Suratai Al-Ikhlas Disebutkan oleh Nabi dalam Keutamanya di dalam Satu hadis Jadi Al-Kafirun Seperempat Al-Quran Ada pun surat Al-Ikhlas Maka sebanding dengan Sepertiga Al-Quran Dan maksud Sebanding disini Adalah dari sisi Pahalanya Sebanding disini Dari sisi Pahalanya Bukan berarti Orang yang membaca Surat Al-Kafirun Empat kali Berarti dia tidak perlu Membaca Al-Fatihah Di dalam Solatnya Ya Saatnya dia Solat subuh Kemudian membaca Al-Kafirun Empat kali Sah tidak Solatnya Sah tidak Tidak sah Ya Karena maksud dari Surat tadi Atau Pahalanya Adalah Keutamanya Adalah Dari sisi Apa Dari sisi Pahalanya Ada pun Dari sisi Al-Ijza Kecukupan Atau tidaknya Maka Tidak cukup Seseorang Membaca Surat Al-Kafirun Empat kali Di dalam Solatnya Harus tetap Dia membaca Surat Al-Fatihah Karena keumuman Sabda Nabi Sallallahu Assalam La solata Liman Lam Yaqra Bi Fatiha Adil Kitab Tidak sah Solat seseorang Yang tidak Membaca Al-Fatihah Ini semakna Dengan Atau Sepemahaman Dengan Hadis Nabi Sallallahu Assalam Yang isinya Bahasanya Barang siapa Yang Solat Di Masjid Nabawi Ya Sekali Maka itu Lebih baik Daripada Seribu Kali Solat Di Masjid Yang Lain Solat Sekali Di Masjid Nabawi Lebih Baik Daripada Seribu Kali Solat Di Masjid Yang Lain Jadi Antum Solat Di Sana Solat Subuh Sekali Itu Lebih Baik Daripada Seribu Kali Solat Di Masjid Ini Masjid Apa Ini Darul Ikhwan Seribu Kali Lipat Dan Kalau Dihitung Ya Seribu Ini Kurang Lebih Dua Tahun Delapan Bulan Jadi Antum Solat Sekali Di Masjid Nabawi Dibandingkan Dengan Solat Subuh Disini Dua Tahun Delapan Bulan Ya Lebih Baik Solat Disana Jadi Antum Solat Subuh Disini Setiap Hari Selama Dua Tahun Delapan Bulan Baru Menyamai Satu Kali Solat Subuh Yang Ada Di Mesin Nabal Itu Dari Sisi Apa Pahalanya Bukan Berarti Mencukupi Seribu Solat Subuh Yang Kedepan Ya Bukan Berarti Mencukupi Seribu Solat Subuh Yang Kedepan Karena Sebagian Salah Munham Jadi Solat Subuh Sekali Di Sana Lebih Baik Daripada Seribu Kali Solat Subuh Di Mesin Yang Lain Setelah Dia Dari Umroh Atau Dari Hajinya Kemudian Dia Tidak Solat Tidak Solat Kenapa Karena Ini Sudah Lebih Baik Daripada Seribu Kali Solat Kalau Seribu Berarti Dua Tahun Lapan Bulan Kalau Lima Hari Disana Sepuluh Tahun Empat Puluh Bulan Apalagi Kalau Sempat Tinggal Tinggal Disana Ini Baru Di Masjid Nabawi Di Masjid Il Haram Dikalikan Seratus Kali Lagi Karena Di Masjid Il Haram Seratus Ribu Berarti Kali Seratus Dua Ratus Tahun Ya Delapan Ratus Bulan Maka Sebagian Mohon Maaf Ada Yang Salah Dan Ini Kenyataan Ya Ada Yang Memahami Demikian Sehingga Setelah Dia Pulang Dari Hajian Justru Tidak Menjadi Orang Yang Rajin Ke Masjid Malah Dia Meninggalkan Meninggalkan Solat Jadi Dia Salah Paham Tentang Makna Dari Keutamaan Pahala Seperti Ini Jadi Maksud Beliau Adalah Dari Sisi Pahala Bukan Dari Sisi Mencukupinya Baik Dari Terima kasih.